Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 10. Kedua belas murid dipanggil dan diutus. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberikan kepada mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan berbagai penyakit dan cacat tubuh. Inilah kedua belas murid itu. Simon Juga disebut Petrus. Andreas Saudara Petrus Jakobus Anak Zebedeus Yohanes Saudara Jakobus Filipos Bartolomeus Thomas Matius Pemungu Cukai Jakobus Anak Alfeus Tadeus Simon Anggota golongan Zelot Yaitu partai politik yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Romawi Judas Iscariot Yudas Iscariot Yang mengkhianati Yesus Yesus mengutus mereka dengan perintah sebagai berikut Jangan pergi kepada orang bukan Yahudi atau orang Samaria Melainkan hanya kepada orang Israel Domba-domba Allah yang sesat Pergilah dan beritahukan kepada mereka bahwa kerajaan surga sudah dekat Sembuhkanlah yang sakit Bangkitkan yang mati Tahirkan yang kusta Dan usirlah setan Dengan cuma-cuma kalian menerima Berikanlah dengan cuma-cuma pula Jangan membawa uang Juga jangan membawa tas Pakaian Atau sepatu cadangan Atau sebatang tongkat sekalipun Karena mereka yang kalian tolong Wajib memberi makan Dan memelihara kalian Apabila kalian memasuki kota atau desa Carilah seseorang yang saleh Dan tinggallah di rumahnya sampai kalian meninggalkan tempat itu Menuju ke tempat yang lain Apabila kalian masuk rumah orang Hendaknya bersikap sopan santun Jika ternyata keluarga itu layak Damai sejahtera kalian menyertai mereka Jika tidak layak Damai sejahtera itu kembali kepada kalian Apabila ada kota atau keluarga yang tidak menyambut kalian Kebaskanlah debu dari kaki kalian Sebelum meninggalkan tempat itu Sesungguhnyalah Pada hari penghakiman Hukuman kota Sodom dan kota Gomorrah yang jahat itu Tidak akan seberat hukuman yang dijatuhkan ke atas mereka Aku mengutus kalian seperti domba Ketengah-tengah serigala Hendaklah kalian cerdik seperti ular Dan tulus hati seperti burung merpati Tetapi waspadalah Kalian akan ditangkap dan diadili Serta dicambuki di rumah-rumah ibadat Sesungguhnyalah Kalian akan diadili di hadapan para gubernur Dan raja-raja oleh karena aku Kalian akan mendapat kesempatan bercerita Kepada mereka tentang aku Bahkan bersaksi tentang aku kepada dunia ini Apabila kalian ditangkap Jangan khawatir akan apa yang akan kalian katakan di hadapan pengadilan Karena kalian akan diberi kata-kata yang tepat pada waktunya Karena yang akan berbicara bukan kalian Melainkan roh Bapak yang disurgalah Yang akan berbicara dengan perantaraan kalian Orang akan mengkhianati saudaranya sendiri Serta menyerahkannya untuk dibunuh Dan ayah akan mengkhianati anak-anak mereka Anak-anak akan melawan orang tua mereka Dan menyebabkan kematian mereka Setiap orang akan membenci kalian Sebab kalian adalah milikku Tetapi semua yang tahan sampai akhir Akan diselamatkan Jika di dalam satu kota kalian dianiaya Larilah ke kota yang lain Aku akan kembali sebelum semua kota itu kalian datangi Seorang murid tidak melebihi gurunya Seorang pelayan tidak melebihi majikannya Murid senasib dengan gurunya Pelayan senasib dengan majikannya Dan oleh karena aku Sebagai kepala keluarga Pernah dipanggil iblis Apalagi kalian Tetapi janganlah takut Akan mereka yang mengancam kalian Karena akan tiba saatnya Kebenaran akan diungkapkan Niat jahat mereka Akan menjadi rahasia umum Apa yang sekarang Kuberitahukan kepada kalian Di dalam gelap Siarkanlah ke segala penjuru Di dalam terang Apa yang kubisikan Ketelingah kalian Serukanlah Dari atas atap rumah Janganlah takut akan mereka Yang hanya dapat membunuh tubuh Tetapi tidak dapat menyentuh jiwa Takutlah hanya kepada Allah Yang dapat membinasakan jiwa Maupun tubuh Di dalam api neraka Tidak seekor pun burung pipit dapat jatuh ke tanah Tanpa setahu bapak kalian Padahal berapa sih harganya burung pipit Bukankah dua ekor hanya seduit Rambut di kepala kalian pun diketahui jumlahnya Jadi Jangan khawatir Bagi dia Kalian lebih berharga Daripada sekawan burung pipit Siapapun yang mengakui aku Sebagai sahabatnya di depan umum Maka aku akan mengakui dia Sebagai sahabat di hadapan Bapakku di surga Tetapi siapapun yang menyangkal aku di depan umum Maka secara terang-terangan Aku akan menyangkal dia di hadapan bapakku di surga Jangan mengira bahwa aku datang ke bumi membawa perdamaian Bukan Melainkan aku datang membawa pedang Aku datang untuk memisahkan anak laki-laki dari ayahnya Anak perempuan dari ibunya Menantu perempuan dari mertuanya Musuh yang paling besar akan terdapat di tengah-tengah keluarga sendiri Jika kalian mengasihi ayah atau ibu lebih daripada aku Kalian tidak layak menjadi milikku Atau jika kalian mengasihi anak laki-laki atau anak perempuan lebih daripada aku Kalian tidak layak menjadi milikku Jika kalian tidak mau memikul salib dan mengikut aku Kalian tidak layak menjadi milikku Jika kalian mempertahankan nyawa Kalian akan kehilangan nyawa Tetapi jika kalian kehilangan nyawa karena aku Kalian akan memperolehnya Mereka yang menyambut kalian Berarti menyambut aku Dan jika mereka menyambut aku Mereka menyambut Allah yang mengutus aku Jika kalian menyambut seorang nabi sebab dia adalah hamba Allah Kalian akan mendapat pahala yang sama seperti yang diterima oleh seorang nabi Dan jika kalian menyambut orang yang baik dan salah Oleh sebab kesalahannya Kalian akan diberi pahala yang sama Seperti yang diberikan kepada mereka Dan jika sebagai wakilku Kalian memberikan hanya secangkir air putih sekalipun Kepada seorang anak kecil Maka pasti kalian akan diberi pahala Terima kasih telah menonton!